Hai buah anaknya gemuk-gemuk guys Hai hari ini setelah aku lihat sarang burung merpatiku ternyata untuk telur sudah pada menetas dan ini ada dua ekor anakan merpati yang sudah sekitar usia tiga sampai empat hari teman-teman Hai ditandai dengan Hai indukannya yang terpantau sudah mulai meloloh dan bagian sirinya bagian bawah paru atau bulu bagian bawah paru terlihat kotor teman-teman makanya aku cek sarangnya eh ternyata sudah ada anakannya dua ekor Hai India teman-teman merpatiku ini adalah pejantannya Hai dan yang dibelakang sana adalah tinanya teman-teman Hai enggak sabar jadi up warna apa ya untuk anakannya Oke teman-teman untuk kali ini kita akan membuat pakan untuk Hai indukannya Hai agar Hai dalam meloloh anakannya lebih mudah dicerna dan supaya anakannya bisa cepat besar dan sehat lebih-lebih lagi biar gemuk-gemuk ya teman-teman Hai untuk bahan-bahan yang kita butuhkan di sini Hai sangat simpel teman-teman saya cuma menggunakan nasi sisa hai 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 dan utamakan untuk nasinya yang agak Hai apa namanya ruk untuk ya teman-teman ya seperti nasi goreng terus kita kasih Hai bekatul tapi jangan dikasih air teman-teman Hai tak aduk-aduk Hai sampai menjadi butiran-butiran seperti beras ya Hai kita aduk terus teman-teman Hai agar Hai menjadi butiran-butiran kecil sehingga saat melolohkan untuk anakannya Hai burung merpati tidak kesulitan dan untuk anakannya pun agar mudah untuk dicerna teman-teman hai 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 Oke teman-teman setelah masih menjadi butiran-butiran seperti beras atau terpisah seperti ini Hai pakan sudah siap untuk kita berikan kepada indukan yang sedang meloloh Hai mudah dan simpel kan teman-teman selain kita tidak perlu mengeluarkan banyak biaya Hai hemat jagung dan juga tidak mubazir nasi yang tidak termakan Hai demikian dulu ya teman-teman untuk video kali ini terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya hai 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 Terima kasih telah menonton